Memang tanggal 6 Februari nanti, Gerindra akan berulang tahun yang ke-15. Ulang tahun ke-15 bagi kami adalah sesuatu yang sangat penting, momen yang sangat berharga, karena inilah ulang tahun terakhir sebelum pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024. Meskipun akan ada 6 Februari 2024, sepertinya itu sesuatu yang tidak dimungkinkan lagi untuk kader seginap keluarga besar Partai Gerindra merayakan ulang tahun yang ke-16. Karena di ulang tahun yang ke-16 itulah sepertinya kita sudah memasuki masa kampanye dan masa tenang. Sehingga di ulang tahun yang ke-15 ini kita akan layakan secara hikmat oleh segenap kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami bersyukur di ulang tahun yang ke-16, Partai Gerindra telah menempati posisi nomor 2 terbesar di Republik Indonesia. Sebagai partai yang mendapatkan perolehan suara terbesar kedua, tentu ini adalah beban dan tanggung jawab yang tidak kecil bagi kami untuk bisa mempertahankan dan mudah-mudahan kami akan terus bekerja keras meningkatkan perolehan kepercayaan dari rakyat dalam pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Rencananya dalam ulang tahun yang ke-16 ini kami akan merayakan secara hikmat dan seterhana. Seterhana artinya, karena situasi bencana terjadi di berbagai macam daerah, di Jawa Tengah banjir, takut jumpur, di beberapa daerah, di Jawa Barat keumpah, kemudian beberapa tempat tadi terjadi musibah ini dan itu maka Pak Prabowo meminta agar hikmat dari ulang tahun Partai Kerimba yang ke-16 tetap dilaksanakan secara hikmat, namun belum minta tidak koyak-koyak, tidak dura-dura, tetap tidak mengeluarkan makna kesederhanaan sebagai bentuk keperhagianan itu. Dan rencananya akan diselenggarakan di sekitar dua bikin yang besar Partai Kerimba di Rakyat. Terima kasih.